hai 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 halo guys ketemu lagi dengan arang games nah hari ini kembali di Lumber Tycoon 2 saya mau memberi lihat memberi lihat yang memperlihatkan nah ada sawmill system otomatis yang telah saya bikin nah seperti ini guys Hai nah jadi sebenarnya kalau kita memanfaatkan sawmill conveyor dan lain-lainnya itu bisa mempercepat dan mempermudah kerjaan kita nih baik untuk farming maupun untuk building bangunan ya yang paling susah itu kan menurut saya itu ngampak kalau ngampak itu soalnya kerjaan satu-satu yang lama nah dengan sistem seperti ini kita cukup terbantu waktunya jadi mari saya perlihatkan aja nah ini saya bikin seperti apa ya mungkin pabrik ya pabrik kayu saya kayak begini nah di sebelah ujungnya ono tuh di ono situ ono ono nah itu tuh untuk nanti workshopnya nah ini untuk proses kayunya kita mulai dari depan sini guys jadi depan sini saya menggunakan tiga buah glitch somil ya jadi somilnya tuh bisa untuk memproses kayu-kayu yang panjang ya udah diglitz soalnya udah di mod nah kita masuk lewat pintu sini oke nah ini semuanya nih glitz nih tuh bisa dilihat angkanya 3 2 3 8 2 3 8 2 16 semua nah terus kayu-kayu yang nanti kita masukin dari sini nih gelondongan sini dia akan naik ke conveyor ke sini nah di conveyor sini kalau kayunya terlalu panjang dan menyentuh ini freezer plate ya namanya ya nanti akan otomatis dipotong nah setelah dipotong kayunya akan jatuh ke sini nih ke sini tep nah dari conveyor ini dia akan diangkut diangkut menuju ke atas ini nah disini saya ada menggunakan heads jadi kayu untuk menahannya ya jadi sewaktu-waktu kalau misalnya saya nggak perlu ngeluarin kayunya jadi cukup ditutup aja kalau saya mau keluarin nah ini tinggal dibuka nah begitu guys nah jadi proses kerjanya tuh otomatis semuanya nah kecuali hambatannya ya paling lag lah ya kalau lag kadang-kadang sangkut nah oke jadi saya mau kasih lihat gimana prosesnya nih disini saya ada ambil beberapa lava wood jadi kita langsung ke sini kan cukup panjang nih kalau dengan sawmill yang biasa kadang-kadang nggak ke proses tapi ini kita udah pakai glitch nah kita cantolin dulu disitu satu kalau anda hoki sih dia langsung masuk dan terproses sendiri tapi ya taulah kalau jaringan di tempat kita kadang-kadang lag servernya mungkin dari servernya juga sih ya Hai nah ini kita masukin misalnya tiga Hai nah kemudian kita tinggal eh move terus kita tekan B up dikeluar move kita tekan B up Hai yang satu juga sama nah sekarang kita lihat di prosesnya ini ini yang kena lag nih tuh jadi panjang-panjang begitu tuh nanti akan masuk sendiri nah yang panjang itu langsung terproses dan langsung jatuh ke bawah Hai nah kita bisa lihat Hai tuh kepotong jatuh Hai ada kepotong jatuh Hai nah yang jatuh itu langsung diangkut nah disini nih tuh Hai semuanya akan langsung tep naik kesini diangkut semua ke atas guys Hai nah jadi dengan begini kita nggak perlu buang waktu untuk memotong kayunya satu-satu lagi guys Hai apalagi yang biasa udah terproses yang udah besar begini nih nah ini eh lama itu potongnya kadang-kadang ada yang sangkut jadi tapi disini saya biarkan terbuka jadi kita bisa kontrol kalau misalnya nyangkut karena like apa nah ini kan nyangkut nih biasa karena like gitu tinggal kita klik aja klik sedikit nanti dia jalan lagi nah disini saya ada kasih pijakan jadi kita bisa melihat prosesnya dia akan dari sini berputar ke atas sampai disini dia stop karena headnya saya tutup oke nah disini kan istilahnya udah ngantri itu ya kayu-kayunya ngantri jadi kita punya heads untuk kita taruh disitu kemudian kalau kita mau angkut kita tinggal pindahin perk kita kesana tuh ya Hai mundur mundur maaf saya enggak punya sim soalnya jadi saya enggak tahu ya gimana ininya ya Hai nah disini kita sebenarnya tinggal ngepasin aja Hai ngepasin truk kita Hai yang enggak terupas juga enggak papa sih oke kita turun Hai nah disini kita tinggal buka nih let'snya tep Hai nah disini kan agak sangkut karena like kita tinggal klik sekali tuh turun dia Hai nah Hai jadi kita juga enggak perlu buang waktu untuk mengangkut kayunya satu-satu ke dalam terp ya paling kita kontrol terpita biar kagak ngeglitz ya dinaikin begini Hai maju mundur ya begitulah prosesnya jadi kita enggak enggak perlu terlalu buang waktu cukup lama nah ini udah terangkut semua guys udah terangkut kita tinggal bawa ke sana atau untuk dijual jadi dengan adanya sistem seperti ini mempermudah kalau bayangkan kalau misalnya kita pakai kapak satu-satu ya kita mesti kampakin kecil lagi kalau misalnya enggak pakai glitzong mill kita mesti kampakin kecil lagi karena kadang-kadang ada yang terlalu panjang dan enggak bisa diproses dan setelah diproses pun kita mesti angkut berikut lagi ke mobil nah itu kelemahan kalau misalnya kita manual Hai nah dengan sistem begini dia otomatis memotong ya Nah satu teknik lagi kenapa saya merancang disini dia melingkar ya melingkar bulat begini itu ada alasannya guys karena disini saya udah bagi space saya disini adalah tempat untuk memotong dan memproses kayu serta mengeluarkan kayu untuk dijual tapi bagaimana kalau misalnya kayunya untuk saya gunakan untuk membangun sesuatu misalnya untuk blueprint atau apa jadi sebelah sini nanti workshopnya nih Nah saya tinggal di sini guys di sini saya tinggal tep putar begitu misalnya saya perlu lafawet ini untuk membuat dinding misalnya wall gitu ya jadi saya nggak mau sampai dia keluar ke kesini karena saya maunya kerjainnya di workshop saya Oke kita ambil kayunya kita masukin lagi tiga deh tiga nah masukin eh kok kagak mau masuk deh nah masuknya tuh dia otomatis proses 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 yang satunya Oke oke jadi masuk jalan ke sini nah saya kan maunya kan kayunya untuk eh saya pindahin ke sini nih sebenarnya untuk saya bangun misalnya kita letakkan deh smooth wall di sini ini satu saya mau bikin smooth wall di sini nah tadi yang yang tombol di sini saya balik arah Nah jadi dia stop di situ tuh guys Hai Oke dia stop di sini jadi disini kita tinggal angkut nih ah gitu Hai nah nah Hai terus jadi disini sedikit sangkut Hai nah oke Hai misalnya kita pindahin nitek tet tetap udah tinggal kita kerja di bagian sini nih sekarang Hai tapi bagaimana lagi nih Oh misalnya Oh kerjaan disini udah selesai tapi ini kelebihan nih mau kita jual masa kita mesti angkut satu-satu keluar dari pintu lagi sebenarnya nggak perlu jadi tinggal dinyalakan ini nih dibalik arah lagi ya udah kita tinggal lempar kesini aja tuk tuh dia bakal diangkut keluar nah tuh di sini di sini kan kita belum siapin yang dia punya itunya Hai jadi bisa kita tutup aja tutup nah yang udah terkeluar ya kita angkut aja nggak banyak Hai ketika kita mundurin lagi setelah kita mundurin ya kita buka lagi headsnya nih hai 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 nah tinggal kita rapiin sedikit oke nah jadi itu sistem conveyor yang saya bangun cukup sederhana jadi gak pakai laser-laseran apa segala itu alat-alatnya cuma pakai ini semua bisa dibeli di toko depan di rasana nah jadi sesederhana itu guys nah untuk video berikutnya mungkin saya ada rencana untuk memperbaiki bidang sebelah sininya nih untuk workshopnya jadi kita bisa kreativitas kita bisa untuk bikin macem-macem ya ini rumah mungkin yang belum lihat akan saya sertakan link di bawahnya di deskripsi nanti ya beserta kalau yang belum punya glitch on meal mau tutorial bikinnya juga nanti saya letakkan di deskripsi oke guys itu saja untuk video kali ini semoga informasinya berguna dan menjadi inspirasi untuk teman-teman untuk membangun pabrik kayu sendiri ya terima kasih guys udah menonton video ini jangan lupa berikan like-nya dan subscribe biar dapat update untuk video kita selanjutnya thanks for watching Arang Games cha-cha ya terima kasih ya terima kasih selamat menikmati